Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menyiapkan petugas jaksa eksekutor untuk menjemput paksa Lanyala Mataliti. Hingga kini Lanyala sudah tiga kali mangkir dari panggilan Kejati Jawa Timur. Saat dikonfirmasi, pihak keluarga Lanyala mengatakan bahwa rumah tersebut kosong dan tidak ada orang yang menghuniya. Pihak keluarga juga tidak tahu keberadaan ketua umum PSSI yang dibekukan tersebut. Seperti diketahui, Lanyala ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana hibah kadin semilai lebih dari 5 miliar rupiah.